Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Kali ini aku mau mereview salah satu tempat kopi di daerah Kebonjati, Bogor, Jawa Barat Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Untuk tempatnya ini ke arah Sumarekon, Bogor Melewati bundaran ini Nama tempatnya ini adalah Kopi Nako Kebonjati Untuk akses jalannya ini mudah dijangkau Kalian tinggal follow Google Maps aja ya Nah mulai dari sini tuh jalannya nanjak Terus jadi pastikan kondisi kendaraan kalian ya Nah ini sudah ada petunjuk arah menuju ke tempat parkirannya Kopi Nako Kalian follow aja jalan ini Nanti ketemu kok parkirannya Nah ini parkirannya sangat luas Aku datang kesini weekday sekitar jam 10an Kalau weekend itu disini tuh rame banget Parkiran tuh sampai penuh Tapi tenang aja ini masih luas kok parkirannya Untuk menuju ke dalam tempat Kopi Nako nya Kalian bisa jalan kaki dari tempat parkiran seperti ini Atau kalau kalian mau naik bentor ini Becak motor Ini juga bisa Ini free ya Fasilitas yang disediakan dari Kopi Nako Bentornya ini bisa menampung Satu orang dewasa Atau dua orang anak kecil Nah ini dari pintu masuknya tuh Langsung banyak kursi-kursi gitu Dan Tanahnya ini sudah ditutup sama Batu-batu kerikil gitu Ini tuh aku datang jam 10 Panas banget sih sebenernya Cuman karena banyak pohon-pohon Jadi adem dan gak begitu panas Untuk informasi aja Kebon Jati ini buka dari jam 8 pagi Sampai dengan jam 10 malam Untuk kalian yang mau duduk di area ini Aku saranin kalian datang menjelang sore hari Supaya kalian gak kepanasan Oke next Aku mau review ada makanan apa aja disini Yang pertama ada warung jati Disini tersedia nasi dan masakan rumahan gitu Kalau mau makan di warung jati tuh Harus antri seperti ini ya Karena sistemnya tuh kita pilih sendiri Dan ambil sendiri Jadi nanti kita ambil nampan kayu seperti ini Terus kalian tinggal pilih deh makanannya Untuk pilihan makanannya tuh beragam Dan banyak banget dari mulai tumisan Sayuran Lauk pauk Sampai ada gorengan dan bubur Kacang hijau dan ketan hitam juga Jadi sistemnya ini Per porsi kalian ambil dulu Baru nanti bayar di kasir Untuk harga masing-masing makanannya ini Sudah terpampang di papan menu seperti ini ya Dan menurut aku harganya masih relatif terjangkau Contohnya gorengan ini per piecenya 3000 rupiah Menurut aku sih masih worth it Karena ukurannya lumayan besar Dan juga ngenyangin Nah kalau untuk perkopian tuh Ada disini kopi nakonya Untuk pemasanan kopinya Kalian bisa langsung pesan ke kasir seperti ini ya Oke lanjut Ini ada but es Namanya es gitu Jadi ini tuh jual berbagai jenis minuman Dalam kemasan botol Ada berbagai jenis Jamu-jamuan, kopi Dan juga jus Untuk harganya terpajang seperti ini ya Di sebelahnya but es Ini ada but baso jati Di but ini bukan cuman ada baso Tapi ada juga somai dan baso cuanti Dan ini adalah priceless untuk di but baso jati Selanjutnya ada warung PRJ PRJ itu apa sih? Nah PRJ itu singkatan dari pisang, roti, dan jagung Jadi disini butnya menjual berbagai jenis olahan ketiga makanan itu ya Dan ini untuk pricelessnya Next aku mau mereview untuk toiletnya Nah dari pintu masuk mok arah toilet ini Ada wastafel untuk cuci tangan Di wastafel ini sudah disediakan tisu dan juga sabun untuk cuci tangan Untuk toilet disini semuanya kloset duduk ya Dan juga sudah disediakan tisu Menurut aku toiletnya ini sudah cukup bersih Disini juga ada toilet portable seperti ini Yang bisa digunakan pada saat pengunjung sedang ramai Kalau kalian pengen cari tempat duduk yang gak kena sinar matahari langsung Jadi kalian tinggal pilih aja spot tempat yang seperti ini ya Hampir di setiap area di Kopinako Kebonjati ini Tempatnya bisa untuk foto-foto dan Instagram mebel banget Seperti di tempat yang ini Dan juga tempat spot foto favorit itu disini Juga di sepanjang jalan ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!